Intro Halo sahabat bahasa, jumpa lagi Kali ini saya ada di rumah sastra Evi Idawati di Yogyakarta Rumah sastra ini salah satu penerima bantuan komunitas sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2024 Tentu program ini sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam rangka untuk memberikan apresiasi, motivasi, dan dukungan bagi para pegiat sastra untuk dapat mengembangkan karya sastranya kepada para generasi-generasi muda yang diharapkan akan menjadi sastrawan-sastrawan yang hebat di masa depan Nah untuk itu jangan kemana-mana karena bersama saya sudah ada Ibu Evi Idawati yang menjadi founder atau pendiri rumah sastra ini Nah pada bincang kali ini saya ingin mendapatkan informasi dari Ibu Evi Selamat sore Ibu Evi Selamat sore Mungkin bisa ceritakan tentang bagaimana motivasi Ibu mendirikan rumah sastra ini Ya terima kasih Pak Ini menjadi suara yang luar biasa ya Jadi awal mula saya memang bergerak di ruang sastra gitu Puisi terutama Memikat saya dengan begitu luar biasa Jadi sejak remaja saya terbiasa dibangunkan dengan misterius Jifat misterius dan mistis kata-kata Jadi saya mencoba menjelajah itu Sampai kemudian saya melihat Dengan proses yang panjang ini saya menulis puisi Kemudian saya menulis cerpen, menulis novel Saya juga menulis naskah drama Ya saya merasakan betul Karena awal terbelakang pendidikan saya di Di Institut Seni Indonesia Jurusan Teater dan Sastra Indonesia Saya menjadikan itu bagian dari proses Pembelajaran saya terhadap sastra Nah puisi adalah pikatan yang gak bisa saya tolak Saya mencoba memprovokasi anak-anak muda Terutama anak-anak kecil, APG Dan kemudian para orang tua untuk bergerak Memahami dan mencintai serta mengakrabi puisi Terutama juga di dalamnya Mereka juga kita berikan ruang Untuk mengeksplorasi sastra Saya kira begitu Baik, dari bantuan komunitas sastra yang ibu terima Ya ini sebesar 150 juta ya Jangan tidak salah Nah untuk aktivitas apa saja nih ibu yang dilakukan Iya, disamping mereka ya Kita memberikan workshop kepada mereka Kita mencari peserta Kita share di media sosial kita Dan kemudian yang mereka apa Mereka mengikuti banyak sekali Tapi karena kita batasan ya Batasan kemudian kami memberikan 10 kali pertemuan workshop untuk mereka Workshop penulisan sampai pada pertunjukan Jadi mereka mempunyai basic Bahwa menjadi seorang, seseorang, siapapun dia Yang di tengah masyarakat yang sangat libera Kita menjadi harus mau menemukan karakter diri kita Dengan cara menjadi konseptor Menjadi aktor Dan juga menjadi sutradara Nah konseptor kita arahkan mereka Untuk meng-create betul Bagaimana sebuah karya ditulis Setelah ditulis mereka mencoba memahami teksnya Lalu mereka memanggungkannya Mereka menjadi aktor Tapi setelah mereka menjadi aktor Mereka juga akan bisa mendapatkan pengalaman Dengan menjadi seorang sutradara Karena bagi setiap orang seperti saya yang berguluh di Memahami dramaturgi Bahwa berada dimanapun Itu adalah tempat kita Menjadi seorang aktor Kita berada di dalam ruang yang bernama seni pertunjukan Jadi anak-anak itu kita berguluh di tiga Tetapi yang khusus untuk bantuan pemerintah ini Kita juga mengarahkan mereka untuk membuat puisi cinema Jadi mereka menampilkan, mereka menulis Membuat buku, menampilkannya dengan pak gelaran karya Tetapi mereka juga membuat film untuk puisi-puisi mereka Mereka mentafsir teks di panggung dan juga di layar cinema Begitu Ada gak bu dampak nyata dan hasil karya Yang sudah bisa ditunjukkan atas bantuan pemerintah ini? Oh saya kira selalu ada ya Karena kemarin kita baru hari kemarin Dua dari anggota kita, peserta kita, peulang Mereka sudah siap melonsing buku mereka Bahkan di pameran buku di Jogja satu Dan kemudian mereka juga karena pelukis Mereka membuat perform sekaligus menampilkan lukisan Dan juga launching bukunya Ini baru dua, nanti kita punya 50 anak Semuanya akan kami motivasi terus menerus Agar mereka bergerak bersama menjadi satu keluarga Karena slogan kami adalah Berani menjadi puisi bergembira dengan berkarya Jadi kita menikmati hidup dengan berkarya Oke luar biasa Berani dengan puisi hidup dengan berkarya Oke Nah satu lagi ibu mungkin saya ingin mendapatkan Apa harapan ibu terhadap pemerintah Khususnya kepada Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Melengah Dalam rangka pengembangan sastra di masa depan Oh iya selalu menjadikan sastra sebagai cara Untuk membangun karakter anak-anak muda Dan puisi salah satu jawabannya Karena disana ada rediksi-diksi yang bisa mereka lakukan Bukan hanya dengan sekali menirukan dan mengucapkan Tapi ada jelajah tafsir Yang tafsir itu kemudian bertingkat Mereka akan terus menemukan dirinya disana Dengan semangat, spirit, dan motivasi Di dalam karya sastra Mereka akan jadi generasi yang hebat di masa depan Saya kira itu Pak Oke saya kira hal yang sangat luar biasa Karena sastra bisa membentuk karakter Dan jiwa-jiwa untuk terus berkarya di masa depan Kami dari komunitas rumah sastra Efi Idawati Sekolah Puisi Yogyakarta Yang sekarang sedang menjalani proses workshop Diulang Menata yang dijalani pada tahun 2024 Ini kegiatan yang telah dilaksanakan ada Box shop mengenai puisi, pembuatan film, dan juga pementasan Nah selain itu kita juga menghasilkan sebuah produk Yaitu kumpulan buku puisi yang sudah kita launching Dan juga pementasan di Associated Militer Tempatnya sendiri setelah kami mengikuti kegiatan ini Tentunya kita bisa menjadi seorang manusia yang lebih Perasa ya terhadap lingkungan kita Kita bisa lebih kenal dan dekat dengan lingkungan kita Karena dulu awal-awal kita membuat puisi itu Berdasarkan dengan lingkungan sekitar kita yang paling dekat dengan kita Bahkan hujan ini bisa kita buat puisi Kita bisa merasakannya Kemudian dengan puisi ini Kami bisa menjadi seorang manusia yang lebih berani Karena dengan puisi Menurut kami bisa menjadi sarana yang paling aman Untuk mengkritik siapapun Kita bisa menyampaikan aspirasi Kepada siapapun Dan yang tentunya Kita juga bisa lebih Mendalami jiwa-jiwa sastra Hal-hal yang kita dapat dari puisi itu sangat penting Bagi generasi muda Untuk jadi pegangan Atau bahkan untuk sarana menjadi sukses Seperti itu Nah karena kepentingan hal ini Maka saya berharap kepada Bapak Menteri Untuk memberikan Baik itu fasilitas Maupun sekedar ruang publik Bagi para masyarakat Ataupun lebih khususnya Generasi Z Masyarakat anak-anak muda Untuk bercengkrama Berinteraksi dengan Sastrawan di Indonesia Sastrawan di daerah masing-masing Sehingga harapan saya sendiri sih Komunitas-komunitas seperti ini Tidak hanya ada di Yogyakarta Tapi ada di seluruh provinsi di Indonesia Yang dimana Sudah pasti dan sudah jelas Ini akan membuahkan hasilnya Sangat luar biasa bagi saya Terima kasih